...generasi yang mengkuyur kota Padang, Sumatera Barat, sejak Sabtu malam mengakibatkan ratusan pembuatan... Nius Zengker Rupawan, Silapurnama, selalu terlihat menawan di program Fokus. ...generasi yang mengkuyur kota Padang, Sumatera Barat, sejak Sabtu malam mengakibatkan ratusan pembuatan... ...menguat gaterung dan banjir. Puluhan warga yang terjebak, banjir pun di-evaluasi menggunakan perahu karet ke tempat yang bergaman. Matra Utara pada Sabtu dini hari masih menyisakan trauma yang membuat warga bertahan di lokasi pengungsian. Gempa juga menyebabkan kerusakan ratusan rumah dan bangunan di sejumlah titik. Jangan angin puting beliung belasan rumah warga di Magelang rusak. Kuatnya hembusan angin juga merobohkan dua buah pabrik memiliki warga. ...menurah ramadhan untuk mengetahui situasi tragedi di Stadion Kanjuruhan. ...menurahannya? Ya, dari pintu gerbang Stadion Kanjuruhan, Bapak, dirawat di empat rumah sakit sekitar. Ya, kondisi para gerbang, informasi terakhir yang kita tiba masih terdapat seratus. Terima kasih beramadhan yang telah melaporkan dari Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Fokus masih akan kembali dengan informasi lain. Pemirsa di antaranya Kampung Batik Kalman. Kami mengajak Anda untuk melihat indahnya Batik Asmat, Papua dan Kampung Batik Kalman di Solo, Jawa Tengah. 30 dan 1950 Uruguay optimis bakal melenggang lebih jauh di Piala Dunia 2022 kata. Lini serang yang dihuni penyerang-penyerang house goal menjadi alasan. Di Rekol Brasil dengan lima trofi Piala Dunia bakal menghadapi ujian. Selain bakal menghadapi tim-tim kuat di grup E, Depan Sar juga dipusingkan dengan absennya pemain jelang bergulirnya Piala Dunia. Kan di pinggir sungai, hal ini dilakukan ketika pintu air bendungan kembiro Pekalangan dibuka untuk perawatan. Dalam fokus, saya Sheila Purnal pamit. Sampai jumpa.